Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia harus enggak tahu, jadi kalau membuat itu keinginan orang tua, tidak mungkin bisa Itu dorongan dirinya dari temuan Kemudian yang terjadi sekalian Alhamdulillah juga kita lihat santri-santri baru Dia memang rata-rata semangatnya masyarakat Termasuk almarhum ini Almarhum ini harus sebenarnya itu masih belajar Bahkan dia sakitnya itu sempat dia enggak rasain Yang seharusnya masih sempat kita kasih obat kita maju Tapi dia masuk kelas Dan menampak semangat pelajaran yang sangat bagus Kita menghadirkan Rasulullah SAW yang sangat bersyukur Siapa orang yang meninggal dunia saat menuntut ilmu Seperti Almarhum ini Orang yang meninggal dunia saat menuntut ilmu Maka Kelab di hari kiamat Begitu bangkit dari kuburnya Derajat dia sama derajat para nabi cuma beda satu level 2 Ini hadith di Rasulullah SAW Dan berdasarkan hadith ini Ulama-ulama yang udah berdengaran kita pun Mereka tetap pengen disebutnya nyantri Karena mereka mendingan dalam keadaan menuntut ilmu Dan Almarhum mendapatkan fadilah itu Mendingan dunia dalam keadaan menuntut ilmu Yang kedua Guru-guru kita menyebutkan Disebutkan ke dalam kitab Al-Hawaita Al-Waftarah Bahwa Siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu Maka Allah kirim malaikat Buat melanjutin jadi guru dia di kuburnya Ngajarin dia terus sampai hari kiamat Dan dia bangkit di kuburan Sudah level ulama-ulama besar Bahkan banyak basyair Riwayat-riwayat Bukan hanya malaikat yang melanjutin Ngajar di alam kubur Para wali-wali ulama-ulama yang soleh itu Mereka kalau meninggal dunia Ada yang Allah kasih mereka itu keinginan Di kuburnya pengen sholat Karena memang di dunia itu debat sholat Ada yang dikuburnya pengennya baca Qur'an Karena di dunia suka baca Qur'an Ada juga orang-orang soleh yang dikuburnya pengen ngajar Karena mereka menghobbing ngajar Dan orang-orang yang pernah ngajar itu Murid itu siapa? Orang-orang seperti Dewi Orang-orang yang menurut diri Orang-orang yang menurut diri Orang-orang yang menurut diri Bukannya tidak mungkin Nanti di alam badu sah Dia lanjut berguru dengan Guru yang lebih baik daripada gurunya di dunia Alkitri ajarin doa Nabi SAW Uwakumma abduluhu Dalam saharan mindari Wa ahlam saharan min ahli Gantiin dia rumah yang lebih baik daripada rumah sebelumnya Dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang sebelumnya Walhal Mungkin kita sendiri Tapi insya Allah Hari ini adalah Eid Bagi Muhammad Fawdal Hasan Eid bagi dia Karena mungkin sudah melihat Apa yang Allah SWT Berhasilkan dan meninggal dunianya Apakah kalian sudah mencabut berjantung hatinya Anak kesayangan ini di mana Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terus Allah bertanya Ini pemandangan yang menyedihkan bagi kita sebagai manusia Bisa jadi dibalik ini ada hal-hal besar yang Allah siapkan Yang Allah berikan untuk al-marhum Ataupun untuk orang tua Dan anak-anak yang unuk Belum tentu jadi ulama pada akhir Tapi kalau ini sudah di Nabi Nabi khabarkan bahwa insya Allah Di hari zaman bangkit dalam keadaan halim Seolah Dan insya Allah bisa Mungkin kita mendapat syafaat dengan beliau Mudah-mudahan insya Allah Amin Kita para pengurus Dan juga para santri Sampai saat ini Kita memulihat Al-marhumaini ahli khair Insya Allah Dan insya Allah Termasuk dari ahli syurga Ya Allah Ingat saya sampaikan Wa alafatihikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum